Inilah wajah-wajah empat orang komplotan pelaku spesialis pencurian sepeda motor yang selama ini meresahkan masyarakat di Kabupaten Dermasraya, Sumatera Barat. Mereka adalah Suwandi, Ali Yusak, Faizal, dan Al-Hudri yang berhasil ditangkap oleh anggota Satreskrim Polres Dermasraya. Komplotan ini ditangkap polisi dalam operasi jarat. Barang bukti yang diamankan puluhan unit jenis sepeda motor. Dalam ekspo selasa pagi, terungkap empat pelaku ini melakukan aksinya saat pemilih kendaraan meninggalkan kendaraannya dan tidak mencabut kunci kontak pada stang. Banyak juga yang dicuri dengan menggunakan kunci letter T. Kemudian kendaraan dibawa kabur oleh pelaku secara cepat. Pelaku spesialis pencurian sepeda motor ini sudah lama menjadi target operasi polisi. Polisi juga menyita puluhan unit sepeda motor berbagai jenis yang telah dijual ke daerah Tebo dan Muarobungo Jambi sebagai barang bukti dari tangan pelaku tersebut. Operasi dengan bersandikan jaran Singgalang 2021 ini merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh Folda Sumatera Barat dengan tujuan untuk melaksanakan penegakan hukum terhadap pelaku-pelaku curanmor yang ada di wilayah Dermasraya. Memang dari sembilan laporan polisi yang kita ungkap itu semuanya ada di wilayah Dermasraya. Tetapi ada juga mereka bermain di wilayah hukum Polda Jambi yaitu di Kabupaten Tebu. Atas perbuatannya, keempat orang pelaku spesialis pencurian sepeda motor dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman penjara di atas 5 tahun penjara. Eko Pengestu melaporkan dari Dermasraya.